Hai, saya Kak Gustiwana, selamat datang di TekaTeki. Dulu ketika saya mendengarkan sebuah lagu, pasti yang saya cari bukan siapa artisnya, tapi siapa pencipta lagunya, atau siapa labelnya, siapa produser musiknya di belakang layar yang membuat lagu itu menjadi hits. Kebiasaan itu masih terus berlanjut sampai dengan saat ini. Nah, di sesi TekaTeki kali ini kita akan membahas produser musik jenius, baik lokal maupun internasional. Kita bahas bagaimana cara mereka membuat musiknya, soundnya seperti apa, karakternya seperti apa, dan sejarah hidup mereka seperti apa. Di episode kali ini saya akan membahas Farrell Williams bersama dengan Chad Hugo, partnernya, dan Neptunes. Farrell Williams lahir 5 April 1973 di Virginia Beach, USA. Farrell bersama dengerkan-Nya Chad Hugo membentuk duo produser hip-hop dan R&B namanya The Neptunes, itu tahun 90-an. Dari tahun 1992 sampai 2022, Farrell sudah mendapatkan sekitar 13 dari 38 nominasi Grammy Awards. Farrell kabarnya sudah mengemari musik sejak remaja. Tantanya di rumah muterin musik terus buat dia dengerin. Dan genre yang dia dengerin adalah hip-hop, R&B, soul, funk, jadi itu berpengaruh ke musim-musik yang diproduksi. Album pertama yang dia beli dan dengarkan adalah A Tribe Called Quest, itu sebuah grup hip-hop di Amerika. Farrell mengatakan album ini bener-bener menginspirasi hidupnya dan membuat dia melihat musik sebagai sebuah seni. Farrell bertemu dengan Chad Hugo, rekannya, itu pada saat band camp di sekolah. Farrell main drum dan Chad Hugo main taktofon. Setelah membentuk Neptunes bersama dengan teman-temannya, dia ditemukan oleh Teddy Riley, seorang produser hip-hop yang terkenal pada saat itu di acara talent show sekolah mereka. Nah, kebetulan Teddy Riley ini studio-nya dekat sama sekolah mereka. Akhirnya mereka diajak bergabung ke label-nya Teddy Riley. Dari situlah karir musik Farrell Williams dan The Neptunes dimulai. Dekade pertama, 1992 sampai 2002, itu merupakan tahun yang berat mungkin untuk Farrell dan Chad Hugo. Karena mereka masih baru, masih seumur jagung, dan masih sulit mendapat kepercayaan orang-orang. Makanya mereka mengumpulkan banyak portfolio. Debut pertamanya, tahun 1992, Farrell gak langsung produksi musik. Dia masih diminta untuk menulis lirik verse buat rapper, sebuah grup rapper yang namanya Rex and Evac, judulnya Rumshaker. Ini irama hip-hop pada masanya banget ya, cocok banget buat breakdance. Kemudian tahun 1995, jaraknya lumayan panjang, mereka menjadi produsen musik untuk lagu rapper namanya Blackstreet, judulnya Tonight Tonight. Pada masanya, jenre R&B hip-hop kayak gini lagi ramah-ramahnya di US. Dan drumnya shuffle, iramahnya mengayun santai, chord-nya repetisi, 6 minor, 2 minor, dengan melodi yang agak jay-z, khas lagu R&B pada masanya. Dan backing vocal-nya juga agak kayak gospel-gospel gitu. Secara struktur, lagu-lagu ini dimulai dari verse, dan chorus yang bernada, kemudian tengah-tengahnya ada rap. tahun 1996, Neptunes produksi musik untuk trio R&B, namanya SWV, SWV, judul lagunya Use Your Heart. Genre-nya masih R&B, tapi kali ini gak ada rap-nya, cuman nyanyi aja, repetisi 3 buah chord. Ada nuansa jay-jay-jay-nya, pada saat itu mungkin lagi hits juga, beat kayak gini, adem. Dan beat-nya simple, semua action-nya di downbeat. Instrumen mengisi harmoni utamanya, itu adalah electric piano. Tahun 97, mereka memproduksi lagu untuk Maze, judulnya Lookin' At Me, itu adalah seorang rapper. Di lagu ini, Beat The Neptunes jadi terbentuk karakteristiknya. Mereka mengarah ke punk, terus dengan kick-nya yang bulat, snare-nya tajam dan tinggi, tapi pendek sustain-nya. Terus kemudian dimainkan di MPC, tanpa quantize, jadi teman-teman akan mendengar, drum-nya tuh agak-agak gak pas dengan tempo, dan itu yang membuat lagu ini lebih hidup. Dan pukulan kick-nya juga gak 100% onbeat, terus karakter chord-nya repetisi 2 chord juga, nuansanya minor, dan ada isian lead, satu suara yang tipis, tapi sesekali doang munculnya. Dan asumsi saya, pas mereka produksi ini, bener-bener lagunya diproduksi saat songwriting, jadi gak di remake lagi, tapi bener-bener as-is gitu. Tahun 98 ke atas, The Neptunes semakin kebanjiran job untuk produksi musik. Kali ini mulai masuk ke rep-reper besar pada masa itu. Mereka memproduceri lagu SuperTuck dari N.O.R.I. atau Noriaga, dan lagu ini menaiki beberapa tangga lagu pada masanya. Karakter Neptunes semakin terbentuk, khususnya untuk musik hip-hop. Mereka termasuk berani, karena pada saat itu masih jarang, teman-teman produser lain yang menggunakan karakter seperti ini, sound-sound seperti ini gitu. Dan di lagu ini, mereka mengedepankan suara calafinet, tadang-tadang-tadang-tadang-tadang-tadang-tadang. Nah itu dibuat rep-rep-rep-rep-rep dengan scale yang agak-agak timur tengah, kenapa saya pakai VST Triton? Karena mereka menggunakan keyboard Triton, pada saat itu legend banget keyboard ini, Klock Triton. Dan disini sekarang saya udah susah nyarinya, jadi saya ambil VST-nya, dan mereka menggunakan Sony, dan waktu itu Pharrell dan satu gue memang terkenal menggunakan keyboard Triton. Di tahun 1999, The Neptunes juga memproduksi lagu Got Your Money untuk rapper All Dirty Bustard. Pola beat-nya repetitif, hook-nya juga repetitif, yang nyanyi Calis, karena waktu itu Calis adalah artis baru di bawah label barunya Pharrell, Star Trek Entertainment. Yes, Pharrell membentuk label bersama dengan rekannya Rob Walker, tahun 1999, dan banyak artis-artis yang berhasil juga di label-nya Pharrell. Tahun 1999, akhirnya terbentuklah NERV, jadi sebuah band yang dibentuk oleh Pharrell, Chad Hugo, dan Shai Halley. Jadi mereka bikin band bertiga, dan kali ini formatnya ya, mau dibikin berbeda dengan hasil produksi The Neptunes-nya gitu. Masuki tahun 2000, semakin banyak artis-artis Papanatas yang ingin lagunya diproduksi oleh Pharrell William, salah satunya Jay-Z. Tahun 2001 adalah tahun di mana NERV merilis album pertamanya. Album ini memiliki dua versi, Electronic 2001 dan Band 2002, dan lagu ini menginspirasi banyak musisi-musisi sudahnya. Gender yang ditawarkan menurut saya, itu campuran dari electro-funk, rock, dan R&B, dan biasa juga disebut sebagai alternatif hip-hop. Lagi-lagi dia menggunakan cleft. Tambahan-tambahan kecil sama-sama perkusi. Album yang versi 2001, itu lebih kental elektroniknya dibanding lagu yang kedua. Jadi mereka bikin lagi 2002, lagu yang baru, Transmen lebih nge-band. Dan Pharrell bilang, ini dilakukan untuk membedakan antara produksi The Neptunes sama NERV. Jadi lebih apa ya, lebih nge-band, dan mungkin pada saat itu memang lagi nge-trend juga, punk dan macam-macam, jadi mereka juga ngikut gitu, pakai band aja deh kita. Dan kemudian nama-nama besar berlanjut, produser pada minta mereka bikin musik, memasuki dekade kedua, tahun 2022, mereka bisa dikatakan sudah menjejakkan kaki di industri. The Neptunes ditunjukkan untuk menjadi produser album perdana-nya Justin Timberlake. Waktu itu dia solo karir, baru-baru banget nih. Gila, ini funk banget ya. Intronya, gitarnya, strumming chant. Chant-chant-chant itu udah jadi hook banget buat lagu ini, dan orang pasti inget tiap kali intronya dimulai, lagu ini didominasi oleh satu chord doang sebenarnya. Dan kamu pasti kenal, ada suara Adlib Pharrell di dalamnya. Wuh, hey, wuh, itu begitu terus. Jadi kita tahu itu lagunya Pharrell, dan ada tangan dia di situ. Di lagu selanjutnya ke depan-depannya, suara hey itu akan terus muncul loh teman-teman dengerin. Wuh, masuk ke tahun 2003, Neptunes bikin kompilasi namanya The Neptunes Present Clones. Album ini mendapat respon yang baik, salah satu single yang terkenal, single-nya Pharrell, yaitu Frontin. Lagu ini bener-bener menunjukin bad boy-nya Pharrell, apalagi dengan flirty, seksi vokalnya, dan tandeman kolaborasinya Jay-Z, ya bikin Pharrell sekarang sudah sangat-sangat bisa diperhintukan di industri. Wuh, beatnya simple, electric gitarnya sama, dari Cocktail juga. 2003 itu menjadi tahun yang apa ya, setiap orang itu punya momentum boom-nya, hits-nya itu di mana gitu. 2003-2004 itu jadi tahunnya Pharrell, Neptunes, dan Chad Hugo sebenarnya. Setidaknya kamu pasti pernah mendengar lagu ini, sekali atau dua kali, Calice Milkshake. Itu masterpiece Pharrell di 2003, yang melambungkan namanya. Asik banget beatnya. Tapi fun fact-nya, lagu ini awalnya ditawarin ke Britney Spears. Ditolak, akhirnya jodohnya ke Calice. Lagu ini sukses membawa Calice mendunya. Jenrenya juga dia sebut sebagai synth-punk, terus instrumen beat utamanya justru bukan beat-beat elektronik yang dia buat, tapi itu suara darbuka sebenarnya, suara instrumen timur tengah, dan juga ada suara belting, itu mereka menggunakan manjira, instrumen tradisional juga. Loose quantize, itu menjadi karakter lagu ini. Jadi kayak, ya nggak di quantize, jadi kick-nya tuh nggak ngepas sama grit-nya, dan memang seperti dimainkan oleh manusia. Intro 4 ketuk, itu ada di lagu ini. Kalau teman-teman dengerin, itu pasti ada, itu sebagai watermark Pharrell ya. Dari lagu ini, karir Pharrell, dan juga Chad Hugo di The Neptune, semakin menanjak, karena 2004, mereka merilis lagu bersama dengan Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot. Lagu ini sampai sekarang, nafasnya masih ada, se-hits itu, dan Neptune menyesuaikan dengan karakter Snoop Dogg, yang adem-adem, kalem-kalem, dan musiknya down tempo, tapi tetep danceable gitu, kalau kita denger, kita masih bisa, aku yang nggak suka ngedance aja, masih bisa, masih bisa bergoyang sedikit, dan aransemennya minimalistic, kick sama bass doang, sebenarnya bass-nya ada, kick-nya ada bass-nya, ding, ding, ding. Terus, suara cengklongan mulut dari Pharrell, itu juga jadi viral pada saat itu, karena jarang lagu kayak gitu kan, dan synth-nya, chord-chord cuma dikit doang munculnya. Tahun 2005, nambah lagi lagu yang bikin Pharrell, Neptune dan Chatto Go itu terkenal, sebagai produser, karena mereka memproduceri lagu Hollabacker, dari Gwen Stefani. Dengan beat yang keras dan minimalis, seperti memukul meja, sama clap, lagu ini sukses merebut hati pendengar. Ada brass section, mungkin sesekali muncul cuma mempermanis lagu ini doang, chord-nya juga minimalis, ya kan ini lebih ke 60%, kayaknya terlihatkan shout si Gwen Stefani ya. Dan lagu ini sukses membawa Gwen Stefani, lepas dari image, vocalist no doubt. Ada lagi suatu masterpiece, yang lagi-lagi, mengangkat image Pharrell, Neptune dan Chatto Go sebagai produser. Tokyo Drift, dari Teriyaki Boys. Teriyaki Boys adalah artis, di bawah label milik Pharrell, yaitu Star Trek. Yes, lagu ini sampai sekarang masih terdengar gaumnya, apalagi kalau di club. Lagu ini menjadi OST, untuk Fast 4 Use 4. Saya ingat waktu itu nonton Nomad, waktu itu masih ada nonton hemat. Dia menggunakan hook gamelan. Itu baru pada saat itu. Jadi, bener-bener fresh banget lagunya. Beat perkusinya juga kayaknya campuran dari instrumen timur tengah, kayak yang tadi dar bukal gitu, karena bukan kayak kick biasa yang saya denger. Orkestra hit-nya juga jadi ciri khas di lagu ini. Orkestra hit bunyinya tuh kayak gini. Nah, itu ada di lagu tadi, Tokyo Drift. Lagu ini, selain viral pada masanya, dia juga menginspirasi musisi-musisi selanjutnya, untuk berkarya dengan menggunakan sampel dari lagu ini. Atau mungkin ada yang menginterpolasi melodinya. Roda berputar, karir orang ada masanya juga. 2007-2013, nama Pharrell tidak semegah tahun-tahun sebelumnya. Dia lebih banyak ke belakang layar aja. Lagunya juga belum terlalu banyak kedengeran. Tahun 2013 bisa dikatakan tahun kembalinya Pharrell ke industri. Booming lagi lah gitu. Kenapa? Karena tahun 2013 ini Pharrell banyak sekali meneluruhkan hits-hits. Ada tiga hits di tahun 2013. Yang pertama, Bloodlines, Punyanya Robin Tick. Lagu kontroversial ini lagi-lagi melambungkan kesekian kalinya nama Pharrell. Dan jendrenya namanya R&B pop. Kenapa kontroversial? Karena MV-nya vulgar dan liriknya memang agak sedikit menjudutkan wanita. Tapi kali ini kita bahas musiknya aja ya, karena kita kan ada di channel musik, bukan channel untuk membahas gosip. Jadi kita membahas musik. Beatnya For On The Floor, terus kemudian snare yang tipis, khas Pharrell, perkusi semacam cowbell, yang non-stop di belakang dan gak ter-quantize juga. Jadi buat lagu ini terasa hidup aja gitu. Instrumen bernadanya selain bassline, ya hanya elektrik piano doang. Stalling bass dari D. Ya kayak lagu anak-anak sebenarnya. Tuk-tuk-tuk. Itu sama suara teriakan Pharrell seperti biasa. Gitu-gitu ada di dalam lagunya. Sebagai informasi tambahan, lagu Bloodlines ini dituntut karena diduga pelagiat lagu Marvin Gaye, Got To Give Up. Pharrell dan Robin Thicke sebagai penulis lagunya mereka diwajibkan membayar 7,4 juta dolar di tahun 2015 karena mereka kalah di pengadilan. Hits kedua tahun ini, Daft Punk merilis Kate Lucky, featuring Pharrell. Pharrell terlibat dalam penulisan lagunya dan juga kolaboratornya pasti. Khusus lagu ini tentunya musiknya Daft Punk, tapi 11-12 juga dengan karakternya Pharrell sebenarnya. Apalagi strumming funk gitarnya Nell Roger itu bener-bener ya Pharrell banget lah gitu. Chordnya repetitif di dua minor. Empat chord itu bolak-balik, terus ditambah ada Focoder khas Daft Punk. Lagu tadi Bloodlines dan juga lagu ini membawa Pharrell untuk mendapatkan Grammy juga. Yes, akhirnya sampai juga di lagu terbaiknya Pharrell, apalagi kalau bukan Happy. Happy menjadi single soundtrack di Speakable Me 2 bersama dengan lagu Just a Cloud Away dan Scream featuring Silo Green. Lagu ini begitu banyak merahih penghargaan di berbagai belahan dunia. Dan banyak orang yang melakukan dance juga suka rela untuk mempromosikan lagu ini karena memang pesannya positif. Happy ini diproduksi sendiri oleh Pharrell tanpa rekannya Chatto Go. Oke, kita bedah lagu ini. Lagu ini bergenre klasik solo atau neo-soul. Pattern drumnya Motown tahun 60-an dan dijanjikan juga dengan menggunakan register suara yang tinggi dari Pharrell. Dan juga ada iringan-iringan choir yang mirip gospel. Dan Pharrell juga diminta untuk membuat lagu ini bernuansa bahagia sebenarnya oleh si PH-nya. Dan ia melakukan 10 kali percobaan baru bisa mencapai lagu Happy ini. Jadi beberapa lagu dia sebelumnya mungkin kurang cocok gitu. Chorusnya emang racun banget because I'm happy. Lagunya penuh dengan pengulangan tapi gak ngebosenin. Lagu ini gak memiliki pre-chorus, bridge, atau interlude. Nuansa harmoninya juga dimulai dengan F minor blues. Kemudian bagian chorus dia berubah menjadi major 7. Lagunya sendiri mengambarkan perubahan emosional yang cukup drastis. Musiknya terdengar sangat ringan jadi memang mendukung judul lagunya yaitu Happy. Dan lagu ini muncul saat art service lain udah pada elektronik banget musiknya. inget 2013 itu masanya lagu-lagu idiom naik capi US. Dan lagu ini organik banget sehingga memberikan oase pada trend saat itu. Lagi-lagi clap andalan Pharrell ada di lagu ini dan juga intro 4 ketuk pertama ada di lagu ini. Itu itu stampelnya Pharrell. Tahun 2014 dan seterusnya Pharrell memang belum lagi menelurkan lagu dengan performa angka yang sama dengan Happy. Di tahun yang sama, Pharrell merilis album keduanya yang berjudul Girl. Lalu kemudian lagu Come Get It, Babe. di tahun 2015 juga Pharrell memproduceri lagu All Right milik Kendrick Lamar. Intronya menggunakan chopping sample choir 4 ketuk repetisi seperti biasa dan groove beatnya unik. Aksannya ada di syncopated beat. Mengayun banget di korusnya Be All Right Gonna Be All Right Lagu ini tahun 2019 menjadikan soundtrack untuk kampanye Black Lives Matter. Di tahun 2017 Pharrell mendapatkan gelar kehormatan Doctor dari NYU. Yes, tahun ini Nerd juga ngerilis album barunya No One Ever Really Dies. Asik banget rap-nya Rihanna. Beatnya terdengar fresh eksperimental namun dengan groove khas Neptunes. Perkusi scene kecilnya tik-tik-tik tetap ada semua bass dibuat 808 distorted waktu itu lagi ngetrend itu ya di 2017 bahkan sampai sekarang gitu jadi dia juga mengurangkan sound itu dan bener-bener Nerd ini menurut saya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tahun 2018 The Carter yang merupakan gabungan dari Beyonce dan Jay-Z dua superstar mereka mempercayakan single mereka ke Pharrell Williams judulnya Ape Shoot. Oke, dari beatnya udah jelas kelihatan bahwa ini trap beginian. Tahun 2018 emang arah musiknya kesana rap tuh semua jadi trap dan karakter Pharrell masih terlihat di beatnya walaupun emang udah agak generis sebenernya. Ada double kick bassnya udah 808 dan chord repetisi khas Pharrell M minor dan F berulang-ulang. Di sini saya juga agak aneh mendengar Beyonce bisa nge-rap dan gendernya juga trap jadi bener-bener hal baru. Tahun 2020 Pharrell bersama dengan Jay-Z merilis lagu berjudul Entrepreneur. lagu ini untuk menyemangati black community untuk memulai bisnisnya dan saling mendukung sesama kulit hitam. Diprodusori oleh The Neptunes ada Chad Hugo di dalamnya dan MV-nya dinominasi oleh pengusaha dan profesional berkulit hitam. Hook-nya ada di kalimat black man black man dan musiknya agak menuju ke reggae tapi tetap di chorus di nuansa heroic dan positif vibe-nya tergambar juga dari warna chord-nya. Mungkin untuk membawa apa ya pesan kebersamaan nomor satu karena di sana memang tingkat rasisnya cukup tinggi. Tahun 2022 ini baru-baru aja Pharrell merilis lagu terbarunya Cash In Cash Out bersama dengan 21 Savage dan Tyler The Creator. Terasa sekali perubahan musik Pharrell ia sama sekali tidak menyumbangkan suaranya bagian yang paling catchy tentu Cash In Cash Out Cash In Cash Out Cash In Cash Out Dengan heroic yang kental saturasinya dan chopping vokal di belakang yang berfungsi sebagai ornami. Perilisan lagu ini beririnya dengan diadakannya festival Something on the Water. Festival ini diinisiasikan oleh Pharrell dan sudah pernah diadakan di tahun 2019. Guys, ini belum semua karya Pharrell masih banyak yang dia buat dan ini lisnya. Gokil banget ya. Pharrell itu diketahui memiliki sindrom sinesthesia. Sinesthesia itu dia mampu melihat warna dari sebuah bunyi. Kalau kita dengar bunyi kan kita cuma tahu itu bunyi telinga kita yang bekerja. Pharrell bukan hanya seorang produser musik dia juga seorang entrepreneur, pengusaha dan fashion designer. Di balik puluhan lagu hits Pharrell ada ratusan karya yang mungkin tidak terlalu terdengar. konsistensinya lah yang akhirnya mempertemukan antara momentum dengan kesempatan. Pharrell senantiasa menjaga setiap karya yang dibuatnya. Dia lebih ke idealis dalam berkarya dan biar pasaran mengikuti dia. Jadi dia benar-benar nggak mau ngikutin pasar. Good Relationship Skill yang memiliki kemampuan untuk berrelasi dengan siapapun dari kelas apapun demi kemajuan karirnya. Dari dia nol sampai dengan sekarang. Jadi jangan mindar. Harus pede. Dia mulai dari langkah yang kecil masih ingat dia main band bersama dengan Satu Guru di sekolah kemudian ditemukan oleh Teddy Riley sampai dengan dia sukses. Dan itu tidak berlangsung cepat. Butuh waktu satu dekade untuk nama dia bisa dikenal dan kemudian ada turunnya lagi ada naik lagi. Apa yang bisa kita pelajari adalah kesabaran. Jadi dalam kondisi apapun dalam pekerjaan apapun disyukuri dijalani dengan sabar dan pasti ada hasilnya. Tidak setiap saat kita berhasil. Pharrell punya tahun emasnya 2002, 2003, 2004, 2005 dia viral banget kemudian turun viral lagi tahun 2014 dengan happy kemudian turun lagi dan itulah siklus kehidupan jadi jalanin dengan suka cita aja. Entrepreneurship Pharrell gak berhenti di musik saja. Dia beralih sebagai pengusaha karena musik paling gampang ditempel dengan jenis bisnis apapun. Makanan, pakaian dan itu dilakukan oleh Pharrell. Dia menambah ekspertisenya menjadi seorang Vision Designer Vision Enthusiast. Pharrell diakui sebagai musisi yang berpengaruh di abad ke-21. Memang tidak semua musiknya cocok dengan selera masyarakat Indonesia tapi kita sebagai musisi harus tahu perkembangan musik dari luar Indonesia maupun Indonesia dari zaman ke zaman. Saya Kak Gustiwana sampai jumpa di teka-teki berikutnya. Bye!